Halo guys, saya lagi ada di Haridavidson Auckland, New Zealand Gila guys, disini gede banget Haridavidsonnya dan harganya cukup murah Nah, sebenernya kita lihat nih, ini ada Haridavidson Listrik Nah, ini di Indonesia sih udah masuk ya, tapi jarang banget Tapi ada yang paling keren nih guys, yang gue lagi pengen review nih guys Yaitu, road glass CVOST terbaru guys Gila, wakil banget ini Nah, ini road glide terbaru guys, 2024 Dan ini tipenya yang CVOST Screaming Eagle guys Gila, aku depannya, gokil banget Dan ini pertama kali Haridavidson yang pake karbon-karbonan Ini standarnya ya, jadi dari pabrik udah kayak gini Mesinnya udah pake satu buah satu, gokil Mesinnya Screaming Eagle Dan, waduh gila warna hitamnya sih guys Gila, ini kalian liat ya Ini, 1999 sampai 2024 CVOST Tuh Nah, jadi udah mencuri O Mungkin kan banggunya nih CVOST Banggunya single seater Terus ininya ada karbonannya lagi Untuk sobekernya udah pake ini Pake tabung-tabung, terselang Bentuknya sih, gila sih asli Asik banget ya Untuk speaker, dia pake road sport force gate Ini Dan ini yang gila sih Gue speechless banget sih Gue liat motor ini, CVOST ini Ngeri banget ini, kalo di Indonesia sih Gue gak tau bisa berapa miliar ya Kalo gue liat ini aja nih, ganteng banget hitam Dengan Screaming Eagle Mesinnya pake warna merah Udah sok dekernya udah pake tabung-tabung seperti ini Nah, mesinnya Yang untuk CVOST itu Mesinnya pake Screaming Eagle Makanya dia high output 121 Ini kencangnya luar biasa sih guys Kalo CVOST-CVOST Kerennya, hitam perbaduan Dan hitam ini Dia, nah naik black chrome gitu Semuanya ada merah-merahnya Karena portnya dipake Screaming Eagle Dan ini Pake karbon-karbonan Sepake pelengkap original Kita liat ini nih Untuk Harus jaman sekarang Udah canggih banget ya Udah ada tombol-tombolnya Kalo dulu kan tombolnya kan ada di Ada di bagian sini Ini sana tombolnya udah di bagian stung Semua Kiri-kanan semuanya udah stung Nah, gini sih Asli banget Dan ini Kiles ya Jadi gak perlu pakai kunci sama sekali Semuanya full kiles guys Semua full kiles Jangan nyalain, jangan mencet Untuk kopling Udah baik lagi pake kabel Udah bukan hidrolik lagi Itu Untuk LCD nya Kiliat gede banget Tidak Wuh ACD nya luar biasa Tadi Gila, ini ganteng banget sih Dengan sini Karena carbon-carbon nya Dengan warna hitam nya CVOS T Low Rider lagi Ini bener-bener keter banget Nah, karena portnya udah pake Screaming μποing juga Ibu Uuh Carbon juga Sini guys Ini yang bikin keren nih CVOS T wah kita lihat di dalam ini kita lihat di dalamnya semua juga pake CVO ya gila sih ini sih asli keren banget nah warna hitamnya ini yang gue suka warna hitamnya ada glitter-glitter jadi keliatan makin mewah banget sih ini sih kalau gue naikin sih bakalan keren banget tapi gue gak tau ya boleh naikin dong gak ya tapi ini motornya asli gila keren banget ya menurut temen-temen gimana menurut temen-temen ini road ride CVO ST yang limited edition yang gue pertama kali lihat di Auckland, New Zealand guys Mami pake dunia boleh gak Mami mau Mami aku mau Mami aku mau Mami hai hai guys buat tadi gue udah review road glide CVO ST di Auckland nah ini ada yang menarik banget nih jadi di mata gue nih pengen banget lihat motor listrik hari Davidson dan kebetulan ini adalah motor bekas harganya 39.000 dolar New Zealand tahun 2020 life wire kilometernya 3.146 km jadi sebenernya di Indonesia ini masih ke tegawang baru tapi di tahun 2020 udah ada motornya lucu ya untuk Haida Davidson yang listrik ini dia pake LCD LCD dia pake TFT ini gak ada bersih sama sekali jadi kalau teman-teman bisa lihat dia lumayan gede nih bateriannya cukup besar ya dan ini kurang lebih motor ini seperti kayak Sposter S kali ya dia ranting bener-bener dia ranting banget warnanya juga lucu ada line katanya warna hitam yang bekasnya shocknya udah upside down dengan dua disk di bagian depan atau misalnya dia pake Brembo nah bandnya masih tebal banget warna hijaunya ini yang cakep sih kayak matte matte gede dia matte gede banget bagus banget sih jadi buat teman-teman lucu sih jadi motor ini gimana ya kalau bisa diskret ya motor ini ranting banget karena motor listrik tapi belum tau sih pakenya kayak apa ini cuma kalau sudah punya sayang banget sih karena kita Haida Davidson butuhnya suaranya blar 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 ini nah kayaknya sih kurang Haida Davidson banget tapi ini keren banget sih kalau teman-teman boleh lihat siapa Haida Davidson keluar motor listriknya nah gue di Indonesia belum pernah lihat disini bisa keselatan lihat guys menurut kalian motor Haida Davidson gimana guys ya 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 Sub indo by broth3rmax